Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita akan masuk ke bagian terakhir dari perkuliahan. Topik diskusi kita adalah mengenai application testing. Secara spesifik, kita akan melakukan testing pada level REST API. Di sesi ini kita akan mulai dengan pengantar, dan di sesi mendatang kita akan membicarakan mengenai testing methods dan pelaksanaan testing itu sendiri. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan latar belakang dari pentingnya melakukan testing. Selain itu, Anda juga diharapkan mampu untuk menjabarkan in general sense, apa sih testing itu? Sesi ini terdiri atas dua subtopik. Yang pertama, kita akan mendiskusikan latar belakang dari pentingnya melakukan testing. Dan yang kedua adalah testing in general sense. Mari kita mulai. Sebagai pengantar, kita akan melihat beberapa kasus yang lucu-lucu sebenarnya. Tapi ada yang sampai life-threatening. Di sini kasusnya disebabkan oleh gagalan software. Nah, kita lihat berita pertama dari NASA. Dari NASA. NASA ini mengirimkan sebuah orbiter ke Mars. Jadi kalau Anda yang rindu kampung halaman, bisa kian ini, apa namanya, nebeng dengan orbiter ini. Jadi, NASA mengirim sebuah orbiter ke Mars untuk melakukan penelitian terkait iklim di Mars. Apakah panas, apakah seperti apa iklim di sana. Nah, pada saat peluncuran, itu ternyata si orbiter ini, atau si NASA lebih tepatnya, itu lost contact dengan si orbiternya. Nah, lost contact ini akibatnya ya, orbiternya ya lost gitu aja hilang gitu. Kayak buang duit gitu ya. Berapa ratus miliar dolar, hangus gitu aja. Ya, duitnya terbuang karena orbiternya nggak bisa lagi dikontrol, kemudian penelitiannya nggak jadi gitu ya, karena ya lost ya. Nah, usut punya usut ternyata penyebabnya adalah ketidakmampuan dari software yang ada di sistem itu, di sistemnya si NASA ini, dalam mengkonversi satuan ya, nilai satuan English ke metric ya. Contoh yang English itu kayak, kalau Anda pernah dengar ya, untuk panjang-panjangnya pakai inci, nah itu yang English. Kalau di metric itu dalam bentuk meter gitu ya, kemudian kalau masa ya, masa itu kan menggunakan pounds, kalau English ya, kalau kita yang metric ya, itu menggunakan gram ya, kilogram dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian karena kegagalan itu, kegagalan yang sangat memalukan itu, akibatnya ya lost duit, yaitu si orbiternya nggak bisa dipakai, hilang gitu aja, tapi penelitiannya nggak bisa dilakukan karena ya nggak bisa dipakai mesinnya, atau orbiternya nggak bisa dipakai. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lihat berita yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan mesin untuk melakukan penyinaran ya, untuk cancer ya, namanya Teraq 25 ini sangat ngetrend banget, Anda bisa cari di internet ya. Jadi di Teraq 25 ini, pasien-pasien yang kena cancer misalnya gitu kan, itu kan ada kemo-nya ya, di kemo, bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang kena cancer. Nah, ternyata si Teraq 25 ini ada glitch dalamnya, ada masalah dalam software-nya, yang mengakibatkan dosis yang diberikan kepada pasien itu menjadi tidak tepat. Jadi misalnya gini, harusnya diberikan penyinaran atau diberikan kemoterapi dengan kekuatan segini, X gitu ya, ternyata ada yang diberikan lebih overdosis. Atau bahkan ada yang diberikan kurang dari, ya, jadi nggak sampai. Nah, dampaknya adalah ada pasien yang jadinya tidak ter, apa namanya, ter, tidak dapat dosis yang cukup, akhirnya dia malah liwat, ya. Sebaliknya, ada pasien yang justru malah jadi sembuh, tapi nggak lembangan usianya ya, karena namanya juga overdosis ya, jadi dia tubuhnya itu bereaksi berlebihan, akibatnya ya dia lewat juga, ya, cuman dia sempat sembuh sebentar, gitu ya. Nah, itu contohnya, ini di Teraq 25, ya, setelah dicari, ternyata penyebabnya adalah yang ada glitch di dalam software-nya. Jadi ini mengancam jiwa ya, life-threatening, bahaya banget. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya. Berita yang berikutnya terkait dengan jatuhnya pesawat, ya, Airbus, ya, A400M, yaitu, ini udah lama, ini beritanya, ini tahun 2015-an, ya, 2015-an udah lama. Di sini kasusnya juga sama, ya, jadi si software yang ada di dalam pesawat itu, autopilot-nya itu fail, ya, karena fail, ya, jadinya si, si apa, si Airbus ini, si pesawat ini, tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya trash, ya. Ini kasus yang, wah, ini life-threatening juga, ya, bahaya, ya. Yang berikutnya, yang akhir-akhir ini, ya, ini Boeing, punya Boeing pesawatnya, 737 MAX, jadi ini jatuh di mana, ya, di Ethiopia atau di mana, ya, jadi pesawatnya itu jatuh karena flapping, apa namanya, sistem flap-nya, flap itu kayak untuk bilang naik-turun, naik-turun gitu, lah, apanya pesawatnya, ya, untuk naik-turun gini, ya, itu gagal, ya, jadi sistemnya ini gagal, akibatnya si pesawat ini jadi, apa, menuki gini, ya, tanpa hasil pengetahuan dari si pilot, ya, tanpa hasil pengetahuan karena autopilot, ya, menuki sendiri, gitu, ya, dan akibatnya crash. Nah, itu contohnya, jadi, eh, kalau nggak salah, pesawat ini juga sudah disempat di-ban, ya, jadi kalau Anda tahu beritanya sempat di-ban, dan tidak dipakai, gitu, sekarang kata ini sih sudah diperbaiki software-nya, cuman, ya, masih ngeri juga kalau naik pesawat ini, ya, karena ada, apa namanya, negatifnya, apa namanya, cerita negatif zaman dulu. Oke, itu contoh kasus di mana software gagal bekerja, atau apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang semestinya, ya, not as expected, gitu, akibatnya, ya, life-threatening, ya, disini kasusnya sampai life-threatening. Nah, pertanyaan untuk Anda, apakah Anda akan mencoba, ya, ride, ride itu mengendarai, ya, apakah Anda akan mencoba mengendarai sebuah autonomous vehicle, itu kayak mobil yang secara otomatis jalan sendiri, gitu, ya, jadi kita tinggal naik, di jalan, gitu, ya, ngikutin jalan raya, otomatis, ya, semua pakai komputer. Tapi persoalannya software-nya itu untested, tidak pernah dites. Apakah Anda mau? Pertanyaan kedua, apakah Anda mau naik pesawat, ya, disini bukan hanya naik, tapi juga traveling, ya, dengan menggunakan pesawat yang sistem autopilot-nya itu nggak dites. Anda mau nggak? Pertanyaan berikutnya, apakah Anda mau menggunakan mesin ATM yang tidak pernah dites software-nya? Anda mau? Yakin? Ya, ya, yang keempat, apakah Anda mau? Ini yang paling simpelnya, apakah Anda mau disuntik vaksin yang tidak pernah dites? Haha, itu ngeri, ya. Jadi, disini tentu saja jawabannya tidak, ya. Kita nggak akan mau, ya. Minimal sudah pernah diteslah sama satu orang, terus kita lihat orangnya sehat-sehat saja, ya, baru kita mungkin mau, ya. Jadi, ini sangat penting, ya. Kenapa kita nggak mau? Ya, karena kita nggak yakin dengan apa yang mereka hasilkan, ya. Orang nggak dites, gitu, ya. Orang masakan saja dites. Anda masak, misalnya, bikin mie goreng, misalnya, mie instan, gitu, ya. Itu kan belum sampai ke piring saja, Anda udah nyoba. Wah, mantap, gitu, ya. Itu contohnya, ya. Kalau nggak dites, ya mungkin kita, eh, ini kurangnya apa? Apakah kurang pedes, apa kurang apa, gitu. Itu contohnya, ya. Apalagi yang sampai life-threatening, seperti ini, ya. Misalnya, Anda naik kendaraan yang otonomus, kemudian naik pesawat, ya, traveling dengan pesawat yang tidak pernah dites autopilot-nya, yang ngeri, ya. Itu kayak kita naik kendaraan yang drivernya itu nggak punya license. Itu ngeri, ya. Contohnya seperti itu. Dia nggak pernah dites. Tidak sertifat, ya, contohnya. Kemudian, pakai mesin ATM, ya. Kalau misalnya di mesin ATM itu nggak pernah dites, akibatnya, bisa jadi, ya, Anda hanya mau ngecek saldo, tapi si software ATM ini, dia akan mengirimkan saldo Anda ke tempat lain. Nah, itu kan bahaya. Namanya juga untested, ya. Contoh. Jadi, pada intinya adalah kita tidak mau menggunakan yang untested selama kita tahu, ya. Jadi, kalau misalnya kita tahu ini nggak pernah dites, ya, kita nggak akan pakai. Tapi kalau kita yakin, oh, ini udah dites, nih. Kayak obat tadi, ya. Obat, misalnya, atau vaksin. Itu udah diuji oleh si Bepom, misalnya, badan pengawas obat, ya, makanan. Kalau mereka sudah bilang oke, ya, kita bisa percaya. Tapi kalau nggak pernah dites, Anda percaya. Nah, nggak berani, ya. Ngeri, ya. Oke. Jadi, kira-kira apa sih reason atau apa, ya, ya, alasan lah, backgroundnya, latar belakang. Kenapa sih testing itu penting, ya? Jawabannya adalah karena sebuah fault, ya, tadi kan itu sebuah fault, ya. Nah, bukan hanya sebuah, ya, beberapa fault, itu bisa berdampak negatif. Ada konsekuensinya. Bahkan konsekuensinya ini bisa sampai life-threatening. Bisa mengancam jiwa. Jadi, kita harus hindari fault, ya. Fault itu apa? Nanti kita bicarakan. Tapi pada intinya, fault adalah sebuah defect atau sebuah cacat yang mungkin ada dalam software. Kalau tadi kita bicarakan, ya, software bisa dalam vaksin, yang kayak tadi, ya, dan, apa, instant, ya. Jadi, ada defect-nya. Kalau ada defect-nya, ya, bisa ada dampak negatifnya, ya. Bahkan dampak negatifnya ini bisa sampai life-threatening, mengancam jiwa. Tadi kita udah lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah beberapa terminologi yang perlu Anda ketahui lebih dahulu. Nanti kita akan pakai terminologi ini dalam, apa, pembicaraan-pembicaraan kita yang selanjutnya, ya. Yang pertama adalah error. Error itu adalah sesuatu yang terjadi tanpa disadari, ya, tanpa diinginkan, gitu, ya. Itu terjadi dan berakibat pada munculnya fault. Jadi, error ini adalah sesuatu yang kita tidak sadari terjadi dan dampaknya itu dalam bentuk fault, ya. Lalu, kalau fault apa? Fault adalah defect, ya, static defect yang ada di dalam software. Di sini konteks kita software, ya. Atau disebut juga dengan bug, ya. Atau ya, defect, bisa juga, ya. Kemudian, failure. Nah, failure ini adalah bentuk, apa ya, representasi dari, atau bentuk nyata yang kita bisa rasakan akibat adanya fault. Misalnya, contoh, pusing, misalnya, aduh, saya kepas, saya pusing. Pusing itu adalah failure, contoh failure. Fault-nya apa? Bisa saja belum makan, ya, perutnya kosong, itu fault-nya. Loh, error-nya apa, Pak? Ya, dia lupa waktu, ya. Karena dia lupa waktu, akibatnya dia lupa makan. Karena dia lupa makan, akibatnya dia pusing. Nah, pusing itu adalah bentuk dari failure. Nah, untuk latent fault, ini yang terakhir, ya. Ini yang Anda sering dengar, ya, latent, ya, bahaya latent, gitu, ya. Nah, untuk latent fault adalah defect yang ada di dalam software, kontrak kita software, tapi belum meletus aja, gitu ya. Dia ada di sana, cuman yang karena belum di eksekusi aja ini meledak. Kan sebenarnya kan sesuatu itu terlihat, apa namanya, terlihat dampaknya ketika di eksekusi. Tapi kalau nggak di eksekusi, kita nggak pernah tahu. Contoh misalnya, kalau sebuah software, misalnya kan ada tuh help, ya. Di software itu kan ada help-nya, biasanya ada kayak dokumentasi yang ada di dalam si software itu sendiri. Itu dalam bentuk help. Jadi, bisa saja, karena kita nggak pernah mengakses si help ini, kita nggak pernah tahu kalau di sana ternyata di fungsionalitas help tadi itu ada kegagelannya. Misalnya, untuk penjelasan bagian ini itu tidak ada. Nah, itu defect. Ya, itu fault. Jadi, latent fault adalah fault yang nasib, karena suatu hal, nasib aja dia itu nggak di eksekusi. Tapi, kalau fault itu di eksekusi, maka akan muncul atau timbul atau kelihatan failure-nya. Tapi, karena tidak pernah di eksekusi, maka failure-nya itu nggak kelihatan. Tapi, bug-nya itu ada di situ, gitu. Cuman, yang nasib aja lagi nggak dipakai. Nah, contohnya seperti itu. Nah, misalnya, saya kasih contoh lagi ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap nanti. Misalnya, ada sebuah handphone ya. Anda mungkin pernah beli handphone bekas, misalnya. Nah, di handphone bekas ini, namanya juga bekas ya, pasti ada kurang-kurangnya lah, gitu ya. Nah, di handphone bekas ini sebenarnya dia punya beberapa feature ya. Salah satunya adalah infrared, misalnya. Nah, karena Anda lagi beli, lagi nyoba-nyobain handphone ini, Anda nggak sadar bahwa sebenarnya infrared-nya ini fail. Ya, infrared-nya ini nggak bisa, atau si, apa namanya, si beamernya itu ya, yang menyala itu ya, di dalam infrared itu, untuk mengirimkan, apa namanya, sinyal itu, itu rusak. Ya, itu adalah fall. Rusak. Nah, akibatnya adalah tidak bisa mengirimkan data. Itu failure-nya. Nah, cuman karena Anda nggak nyoba, Anda nggak tahu kalau itu ada defect-nya, yaitu si beamernya itu udah rusak. Nah, karena Anda nggak nyoba, akibatnya Anda nggak tahu, dan Anda beli aja, gitu, handphonenya. Oke, harganya cocok, saya beli. Ternyata, sampai di rumah, Anda nyoba lagi. Nah, untuk Anda main handphone, gitu, Kak. Ingat, di situ konteksnya adalah ada latent fault. Apa latent fault-nya? Si beamernya, si infrared itu mati, rusak. Itu adalah latent fault, karena Anda nggak nyoba. Tapi suatu saat, misalnya Anda lagi mau ganti, apa namanya, channel TV, gitu, kan bisa pakai infrared-nya handphone, ya. Jadi, pas Anda coba, nggak bisa, nih. Nah, di situlah baru dari latent fault-nya jadi default. Kenapa? Karena dari yang tidak diketahui awalnya, menjadi diketahui, karena dilihat dari failure-nya. Loh, saya nggak bisa nge-ganti, apa namanya, channel TV itu adalah failure-nya, ya. Benar-benar bisa tergambar. Nah, kita lihat ilustrasinya. Berikut adalah ilustrasi mengenai error, fault, failure, gitu, ya. Jadi, ini ilustrasinya. Seorang programmer menulis sebuah program, ya. Ada sebuah error terjadi, sedemikian rupa, sehingga si programmer itu menulis fault. Ya, jadi dia menulis faulty code. Ya, itulah fault-nya, ya. Faulty code. Apa faulty code? Ida quote-nya salah. Ya, misalnya harusnya something-something.next, dia bikinnya something-something.previous. Ya, itu contohnya. Ya, itu contoh. Ada faulty code di sana. Ada fault. Nah, kemudian, pada saat program ini diksekusi, kan salah itu ya. Harusnya next, dia malah bikin prev, previous. Akibatnya, harusnya dia maju ke depan, ini malah mundur. Previous. Akibatnya apa? Perilaku dari software itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, itu adalah failernya. Yang bisa kita lihat, ya. Bisa kita compare, ya. Oh, kok kayak gini dia? Perilakunya kok lemain ya? Nah, itu adalah bentuk failure. Failure ini disebabkan oleh dieksekusinya suatu faulty code atau code yang salah tadi, ya. Kenapa code ini salah? Ya, mungkin ada sesuatu akibatnya si programmer ini salah ketik kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan, ya. Kemungkinan si programmer itu misinterpret, jadi dia salah memahami requirement, ya. Specification yang salah memahami. Akibatnya dia salah menulis code. Atau mungkin dia ngantuk, ya. Dia menulis code, akhirnya dia salah. Atau misalnya, bisa saja, IDE yang dia pakai itu ada bug-nya juga, ya. Dia menggunakan yang bug-bagi, gitu ya. Kemudian akibatnya ya, dia salah milih apa namanya metode, gitu ya. Jadi, bisa banyak, ya. Jadi, termasuk tadi si programmer itu ngantuk, itu adalah sebuah error. Aduh, sengaja, gitu ya. Dia akhirnya salah ngetik, kemudian atau dia banyak pikiran, gitu ya. Atau pikirannya melayang-layang akibatnya salah ngetik. Nah, itu adalah contoh antara hubungan antara error dengan fault, ya. Jadi, error itu adalah sumber penyebabnya. Fault adalah bentuk realisasi dari error tadi, ya. Kan errornya, misalnya, ngantuk, ya. Nah, dampak dari ngantuk. Itu dalam bentuk faulty code, ya. Code-nya faulty. Fault itu artinya bermasalah, gitu ya. Salah, ya. yang kemudian jika dieksekusi menjadi failure, ya. Kalau belum pernah dieksekusi, ya. Maka faulty code tadi itu masih laten, ya. Masih belum diketahui, ya. Jadi, kalau belum pernah dieksekusi, kita nggak tahu behavior-nya, maka itu masih laten. Tapi kalau sudah dieksekusi, sudah ketahuan, nah, itu namanya fault. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Berikut ini adalah hubungan antara error, fault, dan failure dalam konteks development, ya. Software development di dalamnya ada programming dan testing. Jadi, sebuah specification, sebuah requirement, gitu, requirement specification itu diberikan ke programmer, ya. Sebuah entitas. Kemudian si program ini akan membaca, memahami, implementasi. Nah, ketika dia mengimplementasi dalam bentuk source code yang nanti jadi program, itu bisa saja ada faulty code atau code yang salah, ya. Yang salah karena logiknya salah dan lain sebagainya, ya. Salah ketik, ya, bisa macam-macam. Penyebabnya tadi sudah saya sampaikan, misalnya karena ngantuk, banyak pikiran, macam-macam. Ya, banyak sekali possibility-nya. Nah, dampaknya adalah ketika dia nulis code itu karena ada error yang mengganggu dia yang menyebabkan dia secara tidak sadar sudah menulis faulty code atau fault, gitu, ya. Nah, faultynya dua macam. Ada yang memang fault, ada yang disebut dengan latent fault. Kemudian karena latent fault ini, sorry, fault atau latent fault ini ada di dalam program karena menjadi bagian dari solusi, ya, dari source code tadi, ya. Berarti ketika di-compile kan jadi program, kalau di-compile. Nah, kemudian ketika di-test, ketika di-coba, ya, kita coba dulu ini, apa namanya, software yang baru saya buat ini, kayaknya mantap, nih. Ketika di-coba, ternyata muncullah yang namanya, behavior, ya, dia akan berperilaku yang kalau kita bandingkan perilaku dari si software ini dibandingkan dengan yang seharusnya sesuai dengan spesifikasi requirement specification, kalau nggak cocok, nah itu kita anggap sebagai failure. Oh, ini gagal. Nggak cocok, nih. Ya, jadi, kita akan compare antara behavior yang seharusnya dengan behavior yang realita, ya. Jadi, realitanya apa kita bandingkan dengan yang kita harapkan. Nah, kalau misalnya nggak cocok, berarti apa? Failure, ya. Gagal. Baru dicari, lah. Ini sebabnya apa, nih. Oh, salah code, nih. Salah code. Kenapa code ini bisa salah? Oh, saya ngantuk, Pak. Nah, kebetnya si programmer itu supaya mencegah ngantuk, ya, dia beli kopi atau beli biji kopi di emot, gitu, ya. Sehingga bisa dihindari terjadinya faulty code. Nah, kira-kira idenya seperti itu secara garis besar, ya. Selanjutnya, kita akan lihat testing. Apa sih sebenarnya testing itu? Jadi, pada dasarnya testing adalah suatu proses untuk membandingkan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi realitanya. Apa harapan Anda dan apa realitanya, yaitu testing. Testing digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya failure. Kita hanya melihat failure. Kemudian nanti bisa di-track sampai mencari di mana faulty code-nya. Jadi, lihat dulu, uh, ada failure. Lihat, cari faulty code-nya. Tapi kalau failure-nya nggak ada, ya, kita nggak perlu cari faulty code-nya. Karena failure ini menunjukkan atau merupakan bentuk representasi real yang bisa kita rasakan dari adanya faulty code. Ya, itu contohnya. Itu maksudnya, ya. Kemudian sistem yang atau software yang sedang di-test itu disebut dengan SUT, ya. Sistem under-test. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari testing, ya. Jadi, ada, ya, ini, apa namanya, ke ini, ya, ke, apa namanya, gym, ya. Ke gym. Ini adalah seorang cowok, gitu, kira-kira, ya. Dia berpikir, kalau saya nge-gym, maka akan banyak cewek-cewek yang datang yang ngejar-ngejar dia, ya, karena six-pack itu wah, punya gagah, gitu, ya. Itu adalah ekspektasinya. Nah, ini dampaknya, ya. Realitanya adalah ketika dia nge-gym, malah lebih banyak cowok-cowok yang apa namanya, ngeliatin dia, ya, yang malah suka sama cowok ini karena dia six-pack, ya. Ya, jadi, itu contohnya. Ini contoh aja, ya. Nggak, nggak, nggak sebenarnya, ya. Jadi, kalau, jadi, cowok nge-gym, dia harapannya, ini harapannya, ya, banyak cewek-cewek yang akan mendekati dia. Ini malah realitanya sebaliknya. Ketika dia nge-gym, malah lebih banyak cowok-cowok yang merapat, ya. Ini contoh testing di mana ekspektasi tidak sama dengan realita. Ya, realita lebih pahit dari ekspektasi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh testingnya menunjukkan bahwa ada failure, ya. Jadi, failure lalu bisa dicari fault-nya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Secara biasa besar, ya. Nah, mungkin ada dari Anda yang punya pengalaman seperti ini, barangkali. Oke, kita lanjut, ya. Nah, di sini saya tunjukkan basic testing process. Jadi, testing itu kira-kira in general itu seperti apa. Nanti kita akan bicara lebih jauh. Tapi, untuk memberikan Anda a glimpse of apa sih sebenarnya testing itu. Nah, di sini ada ekspektasi, ya. Yang tadi harapannya ini kenyataannya sebelah kanan. Ya, jadi sebelah kiri adalah harapan sebelah kanan adalah kenyataannya. Kita akan bandingkan. Nah, ini adalah proses testing. Dibandingkan, ya. Wah, sama nggak ini, ya? Ya. Kalau kita lihat, nggak sama, ya. Nah, kalau nggak sama, kita akan katakan ini failure. Ya. Ada failure yang terdeteksi. Ingat bahwa tujuan dan testing adalah untuk meneteksi adanya failure. Ada apa nggak? Kalau nggak ada failure, yang good, berarti kita bisa menganggap bahwa solusi kita sudah sesuai dengan requirement. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau nggak cocok, berarti kita bilang ada failure. Kalau cocok, berarti kita bilang tidak ada failure atau as expected atau pass. Ya, testingnya pass. Jadi, untuk kasus ini testingnya pass. Nah, siapa yang akan melakukan pemeriksaan antara realita dengan harapan dan realita. Siapa yang yang memeriksa itu? Itu disebut dengan oracle. Jadi, oracle ini akan mencocokkan, memberikan simpulan apakah testing itu berjalan dengan baik dan hasilnya pass atau hasilnya fail. Itu yang melakukannya adalah oracle. Namanya ya. Sebutannya oracle. Oke, kita lanjut. Ada dua terminologi yang sering kita dengar yaitu testing dan debugging atau debug. Kita akan lihat perbedaan dari kedua terminologi ini. Yang pertama testing ya. Testing itu ditujukan untuk mencari ada atau tidak behavior yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan cari track ke belakang sampai ketemu faulty code-nya. Di sini konteks kita adalah software, jadi faulty code atau bugs-nya. Atau sebut dengan defect ya. Kita akan cari defect-nya. Nah, biasanya ini bisa dilakukan ya. Tidak selalu, tapi biasanya bisa dilakukan tanpa memiliki design knowledge. Artinya, yang saya maksud dengan design knowledge ini ya, hanya untuk mencari titik di mana yang salah. Gitu aja. Tapi tidak untuk memahami kenapa ini salah atau bagaimana cara memperbaikinya. tidak sampai situ. Dan ini bisa dilakukan secara otomatis ya. Kita bisa bikin apa namanya tools ya. Kita bisa manfaatkan tools untuk melakukan automation. Kita bandingkan dengan debugging. Nah, untuk debugging adalah proses perbaikan dari adanya fault. Ini ada bugs, ada defect, ada fault. Sama aja itu. Tiga barang kita lihat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu kita harus paham dengan konteks dari solusi ya. Oh, ini kan mau melakukan eksport ke misalnya spreadsheet. Tapi kok ininya kayak gini, ininya kayak gini. Sampai kemudian akibatnya adalah outputnya dalam bentuk PDF. Nah, itu kan contoh bugs ya. Tapi untuk bisa memperbaiki dari yang keluaran PDF menjadi balik lagi ke Excel atau ke spreadsheet. Nah, itu kan butuh knowledge ya. maka proses perbaikannya butuh knowledge. Kalau yang tadi hanya untuk cari-cari kesalahan aja ya, cari-cari kesalahan dalam tanda kutip itu bisa menggunakan testing. Itu namanya testing ya. Untuk di bagian ini lebih higher lagi dimana dia akan menyelesaikan membuang bug itu dengan cara untuk memperbaiki bug itu dia harus paham kira-kira caranya seperti apa. Kalau testing tadi dia nggak perlu tahu. Dia cuma perlu tahu ini salah. tapi bagaimana perbaikannya dia nggak perlu tahu. Nah, untuk debugging itu lebih susah lagi yaitu menyelesaikan atau ya menghilangkan bug tadi atau menghilangkan defect tadi atau menghilangkan faulty code tadi itu kan butuh knowledge. Nah, untuk debugging itu sampai saat ini belum ada automation prosesnya jadi ya harus human ya harus manusia meskipun ada upaya-upaya menuju ke automation untuk melakukan debugging Oke, jadi ini perbedaan dari kedua antara testing dengan debugging jadi kalau testing itu lebih simple lebih mudah dilakukan sementara debugging itu lebih sulit karena butuh knowledge dan tidak ada atau belum adalah proses automation yang bisa dilakukan untuk melakukan debugging sebaliknya untuk testing itu sudah bisa dilakukan automation berikut ini adalah gambaran secara skematik hubungan antara testing dengan debugging jadi testing dan debugging ini kayak dua roda gigi yang saling berputar kayak gini gitu ya jadi mereka bekerja sama untuk bisa menghasilkan software yang berkualitas baik ya nah ini secara umum secara umum ya jadi kita akan melakukan testing terlebih dahulu di atas ya bagian atas ini kita akan melakukan testing terlebih dahulu kemudian ketika ditemukan behavior yang tidak sesuai dengan yang semestinya atau singkatnya ketemu failure ketemu failure maka akan dilakukan proses debugging dicari dimana sih sebenarnya penyebabnya dan apa solusinya ya setelah dilakukan debugging lalu debugging sudah berhasil maka akan kembali lagi ke proses testing dia akan dipastikan bahwa defect tadi atau failure tadi lebih tepatnya jadi failure tadi tidak terjadi kembali kalau failure tadi tidak terjadi kembali artinya failure itu atau defect yang menyebabkan failure itu sudah ditangani dengan baik dari proses debugging jadi saya ulangi lagi prosesnya itu di awal dari testing jadi pada saat testing akan ditemukan apakah behavior ini sesuai dengan yang semestinya atau ini tidak sesuai dengan semestinya kalau tidak sesuai baru masuk proses debugging akan dicari ini penyebabnya apa dan solusinya apa setelah dilakukan proses debugging dan sudah confident maka akan dilakukan ulang lagi proses testing kenapa dilakukan ulang untuk memastikan bahwa failure tadi itu tidak terjadi lagi kalau failure tadi sudah tidak terjadi lagi maka defect atau fault yang menyebabkan failure ini sudah ditangani dengan baik atau artinya proses debugging sudah dilakukan dengan baik dan sudah clean sudah oke pas next gitu ya nah itu kira-kira secara garis besar secara skematik kira-kira seperti ini berikutnya kita akan lihat software correctness kita akan lihat secara umum saja jadi sebuah software dikatakan correct benar tepat ketika software tersebut konsisten dengan specification-nya jadi kalau misalnya di specification dibilang begini kalau ditekan tombol ini dia akan download spreadsheet kalau ditekan tombol ini dia akan download pdf nah isinya apa ya tentang data A, B, C, D, E misalnya gitu kalau software itu ketika memang ditekan tombol A dan B misalnya outputnya sesuai dengan apa yang diharapkan di spesifikasi artinya software itu correct kalau misalnya yang harusnya outputnya adalah pdf ternyata yang keluar adalah jepek ya itu kan incorrect ya incorrect ya lebih tepatnya nah itu nggak softwarenya dianggap belum memenuhi aspek correctness kira-kira seperti itu ya nah correctness dari sebuah software itu bisa diukur melalui proses testing ketika dipest ternyata tidak ada satupun behavior atau tidak ada satupun failure yang ditemukan wah correct nih kira-kira gitu ya tapi sampai mana sih kita bilang software itu minimumnya sehingga kita bilang software itu correct ya sebenarnya ya sangat sulit ya sangat sulit kita bilang sebuah software itu correct karena correctness ini tergantung dari bagaimana kita ngetes apakah kita sudah ngetes semua possible input semua input domain gitu ya kira-kira apakah sudah kita lakukan seperti itu kalau sudah maka kita bisa jamin bilang ya ini correct tapi kalau kita nggak bisa melakukan testing seperti itu ya berarti kita belum cukup confident gitu ya bilang ini correct ya kira-kira seperti itu ya misalnya nih andai bilang saya punya sebuah mesin mesin ini adalah mesin untuk apa nama paper shredder mesin paper shredder itu untuk apa namanya kayak menghancurkan kertas gitu ya dia akan menggunting kayak menggunting kertas itu jadi apa namanya kayak jerami-jerami gitu ya mungkin Anda pernah lihat ya jadi paper shredder nah cuman kalau Anda bilang ini paper shredder ini berkualitas tinggi ini tidak akan pernah gagal pertanyaannya Anda pernah nggak ngetes itu dengan kertas misalnya kertas apa ya kertas pasir itu kertas juga pernah nggak ada tes rusak nggak mesin itu atau bisa nggak dia memotong atau menghancurkan kertas itu atau kertasnya harus setebal apa itu kan harus ada batasannya ya jadi kalau misalnya Anda bilang sebuah paper shredder ini kasusnya paper shredder kalau sebuah paper shredder itu Anda bilang saya yakin paper shredder ini adalah produk yang berkualitas tidak akan pernah gagal jika Anda buat batasan jika ketebalannya kayak gini kertasnya modelnya kayak gini terus panjang lebarnya seperti ini nah Anda kan punya batasan Anda nggak bilang semua kertas bisa masuk kalau Anda bisa bisa bilang seperti itu Anda harusnya sudah bisa ngetes ya dengan berbagai macam kertas nah pertanyaannya apakah Anda bisa melakukan pengetesan dengan berbagai macam kertas mungkin tidak nah karena tidak mungkin maka Anda harus dengan bijaksana memilih jenis kertas seperti apa yang saya harus tes ke dalam paper shredder ini sedemikian rupa sehingga saya cukup confident untuk bilang ini produk berkualitas tapi tetap ada batasannya ya kira-kira seperti itu jadi software correctness adalah software yang comply yang cocok yang konsisten terhadap requirement kalau nggak nggak comply nggak cocok berarti belum correct bener masih ada ya berapa persen lah apa namanya ketidak ketidak sesuaian kayaknya seperti itu dan correctness bisa dilakukan atau bisa diukur melalui proses testing apakah testing bisa kita lakukan di semua macam kasus ya itu belum tentu ada yang mungkin bisa ada yang mungkin tidak bisa kita nggak bisa ngetes semua possible input di input domain tidak mungkin ada yang tidak mungkin ada yang mungkin kemudian semakin semakin banyak kita melakukan testing yang bisa menunjukkan yang dengan cerdas menunjukkan titik-titik dimana apa namanya possible input itu yang kemungkinan possible input dimasukkan bentuk possible input yang akan dimasukkan dalam software maka kita akan semakin confident contohnya misalnya anda bilang ini nanti formulir ini diisi bukan formulir field ini akan diisi dengan jenis kelamin jenis kelamin itu hanya 2 tapi laki perempuan tapi apakah anda sudah ngetes laki-laki perempuan dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain apakah anda udah tes mungkin belum semua belum semua possibility anda tes tapi kalaupun anda bisa tes semua itu mantap tapi kalau nggak bisa nah itu masalahnya jadi semakin banyak kombinasi input yang secara kerdas bisa menggambarkan possible input yang nanti akan dimasukkan oleh user nah itu akan semakin membuat kita confident kita sebagai developer akan semakin confident bahwa barang kita ini bagus berikut ini adalah beberapa hal yang akan anda kerjakan yang pertama di pertemuan berikutnya kita akan membicarakan mengenai testing methods kemudian test generation kemudian API testing dan saya akan minta anda untuk mencari apakah ada impact negatif ketika API anda tidak dites coba anda cari dari design API anda bayangkan kalau anda nggak tes API itu kira-kira dampak negatifnya apa terhadap si pengguna service anda anda coba cari tahu yang anda coba bayangkan apa dampaknya kira-kira contohnya misalnya kalau servicenya dalam bentuk untuk transfer uang misalnya nah kalau nggak kita tes bisa saja kejadian saya sebagai pemilik akun misalnya pemilik akun di bank saya bisa saja membuat sebuah transaksi tapi saya mengirim dari orang lain menuju saya nah itu contoh kalau nggak di tes dampak negatifnya apa ya terjadi financial fraud ya ada kejahatan financial itu contohnya coba cari di kasus anda kira-kira apa sih konsekuensi negatifnya kira-kira itu saja semoga memberikan gambaran pada anda mengenai latar belakang dan in general sense apa sih testing itu saya kira cukup sampai ketemu lagi di sesi-sesi pembelajaran berikutnya thank you ciao selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati